Hai assalamualaikum sobat kuliah dimanapun berada daripada kita bingung bikin usaha apa ini ada ide jualan untuk semelan sehari-hari ini terdiri dari bahan dari kentang dan terigu saja mudah cara membuatnya ini laris manis dijual di luaran tinggal kita baik-baikin saja sesuai dengan selera bahannya terdiri dari kentang ini kita gunakan empat buah kentang yang sudah dikupas dan sundam dengan air garam kemudian kita potong-potong seperti ini saja ya Hai dipotong-potong agak melebar dan panjang ukuran satu sampai dua senti nah setelah dipotong kita potong kebalik kecil-kecil sesuai dengan selera juga kira-kira setengah senti dan panjang-panjang seperti ini saja mudah saja cara memotongnya tidak terlalu ribet ini semua orang bisa memotong seperti ini perlahan-lahan saja potong semuanya sampai habis ini semelan yang enak kripsi dan gurih semua kalangan suka makanan perempres seperti ini setelah selesai semuanya siapkan bubunya garam satu sendok teh merah cabut bubuk setengah sendok teh kemudian kaldu ayam atau kaldu sapi Megi atau sendok teh juga masukkan semuanya berikutnya supaya ada rasa pedas-pedasnya kita tambahkan bon cabai atau bon cabai rasa barbecue masukkan secukupnya atau sekitar dua sendok makan diaduk-aduk semuanya sampai benar-benar tercampur dan merata setelah selesai kita sisihkan dulu diamkan selama 15 di lokasi lain kita siapkan tepung terigu ke dalam wadah nih tepung terigu terutin sedang 200 gram dan campurkan airnya 250 ml atau jika kurang encer tambahkan saja sedikit kemudian kita aduk-aduk kasih air sampai benar-benar tercampur encer setelah tercampur dan encer kita siapkan kentangnya sudah dipotong dan dirisi kecil-kecil seperti ini seperti perempres masukkan saja jangan sampai airnya terbawa karena atau menggunakan saringan nah dicampur saja semuanya tercampur seperti ini baru kita siapkan bahan keringnya terigunya 500 gram tepung majananya 2 sendok makan full lanjut supaya lebih empuk dan kripsi tambahkan 1 sendok teh tepung soda atau baking soda berikutnya tambahkan bumbunya garam 1 sendok teh kaldu sapinya atau saldo ayamnya 1 sendok teh kemudian ladanya setengah saset atau setengah sendok teh diaduk-aduk semuanya sampai tercampur dan merata jangan sampai terlewatkan berikutnya kita siapkan kentang yang sudah dicampur dengan tepung basah kita masukkan saja ke dalam tepung tepung kering satu persatu supaya tidak tercampur dan tidak lengket serta tidak saling kait-mengkait kita balori dengan tepung ini sampai agak tebal sedikit kemudian pisahkan ke wadah yang lain lanjut balori satu persatu saja supaya tercampur tercampur dan adonnya lebih bagus jadi bandingkan sekaligus jadi sedikit demi sedikit sabar saja yang penting hasilnya bagus dan nantinya akan kripsi jika sudah digoreng jangan lupa tangan kanannya untuk memegang bahan yang adonan basah dan tangan kirinya untuk megang tak adonan kering supaya tidak lengket jika memakai tangan kanan semuanya maka tangan akan cepat lengket karena tercampur dengan adonan basah dan adonan kering setelah selesai semuanya siapkan minyak panas dan apinya sekecil saja kita masukkan satu persatu seperti ini secara perlahan dan jangan sampai tercampur jika tercampur akan saling kait-mengkait atau lengket biarkan saja biar agak kering jangan diaduk dahulu kemudian setelah agak kering barulah diaduk supaya tidak merudul bahan tepungnya seperti ini digoreng agak kuning coklat-coklatan ini sudah kering nanti hasilnya akan kripsi jika sudah berwarna coklatan seperti ini ya coklat muda atau warna kuning emas ini hasilnya pasti kripsi dan gurih dan rasanya juga enak sekali sudah selesai semua lalu kita topping dengan saus atau bubuk cabai pun cabai atau saus barbecue yang kering yang rasa pedas seperti ini ini mantap sekali kita cobain rasanya bagaimana rasanya kripsi mantap gurih rasa enak sekali cocok sekali untuk ini jual maknyus